Intro Hai hai, selamat datang lagi di channel VPSD Tunas Global kelas 6 Bersama dengan saya Mr. Alan Bagi yang belum subscribe, ingat subscribe dulu agar kami guru-guru SD Tunas Global kelas 6 Lebih semangat lagi membuat video-video pembelajarannya Oke, nah hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar bagaimana menggali sebuah informasi penting dari teks kejarah Dengan menggunakan adik simba Tujuan pembelajaran dari hari ini itu Itu tujuannya agar kita dapat mencari informasi dari sebuah bacaan Dengan membuat daftar pertanyaan dari bacaan tersebut Nah, sebuah daftar pertanyaan itu sebetulnya bisa dibuat dengan menggunakan kalimat tanya Jadi kalau daftar pertanyaan pasti dibuatnya dengan menggunakan kalimat tanya Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya sebetulnya adalah sebuah kalimat yang memiliki unsur kata tanya di bagian awal kalimat tersebut Ada kalimat pernyataan, ada kalimat seru Nah, kalau kalimat tanya cirinya memiliki unsur kata tanya Ada kata tanya di depannya Maka itu disebut kalimat tanya Apa saja itu lalu unsur kata tanya yang bisa menjadikan ciri dari kalimat tanya? Nah, adik simba itu adalah unsur dari kata tanya Kata tanya ada bermacam-macam dan disingkatnya adalah adik simba Adik simba adalah singkatan Singkatan dari apa? A-nya Itu singkatan dari apa? A-di Lalu di itu singkatan dari di mana? K-singkatan dari kapan? Kemudian si-singkatan dari siapa? Lalu M-singkatan dari mengapa? Dan terakhir B-ba adalah singkatan dari bagaimana? Ya, adik simba itu adalah singkatan dari unsur-unsur kata tanya Nah, bagaimana menggunakan adik simba? Masih ingatkan tadi apa saja adik simba? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Kata apa itu digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda Kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat Sedangkan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek Selanjutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan Dan terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan sebuah proses atau cara Ya, adik simba ini adalah unsur-unsur dari kata tanya Yang menjadi ciri dari kalimat tanya Jadi kalau di awal sebuah kalimat ada kata tanya ini Maka itu adalah disebutnya kalimat tanya Sekarang mari kita lihat penggunaan adik simba untuk mencari sebuah informasi dari teks bacaan sejarah Caranya mencari informasi dari teks bacaan sejarah dengan membuat daftar pertanyaan Sekarang ini ada contoh dari Mr. Lalang Sebuah bacaan tentang pertempuran Surabaya Ayo kita baca bersama-sama Jadi, pada tanggal 25 Oktober 1945 Tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi Terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabi Pada tanggal 9 November 1945 Inggris meluarkan ultimatum yang berisi Semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan Dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sebentar Ini wajud ngalangi nih, istirahat nih Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai hari pahlawan Ya, ini adalah contoh teks bacaan sejarah Mari, sekarang kita buat daftar pertanyaan dengan menggunakan adik Simba tadi Kita buat contoh, misalnya adalah Oh, apa yang terjadi pada tanggal 27-30 Oktober 1945? Apa yang terjadi? Ini jawabannya Terjadi kontak sejata antar pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris Ini daftar kalimatanya dari kata apa Kemudian, di, di mana? Di mana terjadinya peristiwa 10 November? Jawabannya adalah di Surabaya Ini daftar pertanyaan kedua Daftar pertanyaan ketiga yang berhubungan dengan teks bacaan K-PAN Inggris melakukan ultimatum agar orang Indonesia yang bersenjata harus melapor Ini sebuah kalimat tanya yang ditulis berdasarkan kalimat ini Jawabannya dari kalimat ini Pada tanggal 9 November 1945 Ya, kapan ini? Kapan kalimat tanya ini? Dibuat berdasarkan kalimat bacaan di sini Kemudian, apalagi adik siapa? Kita buat pertanyaan dengan kata siapa berdasarkan kalimat yang ini Siapa nama pemimpin tentara sekutu? Berdasarkan bacaan pemimpinnya adalah Jenderal Malabi Kemudian, M Mengapa? Mengapa sampai terjadi pertempuran 10 November? Ini dibuat berdasarkan bagian kalimat yang ini Karena ultimatum ditolak Kemudian, bagaimana? Pertanyaan, bagaimana pasukan Inggris menyerang kota Surabaya Dibuat berdasarkan bacaan Lebih spesifiknya kalimat yang ini Caranya dengan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara Jadi, semua pertanyaan-pertanyaan tadi adik Simba itu Disusun berdasar bacaan yang di sini Artinya, daftar pertanyaan yang misralan buat itu Jawabannya ada di teks bacaan semua Sehingga pada akhirnya Daftar-daftar pertanyaan itu Ketika ditulis ulang Menjadi sebuah peta pemikiran seperti ini Dari judulnya pertempuran Surabaya Dibuat daftar pertanyaan dengan adik Simba Seperti tadi kalian lihat Mr. Alan membuat daftar pertanyaan adik Simba ini Bukan asal-asalan dari sumber, dari judul ini Tetapi Mr. Alan membuatnya dengan menganalisa Dengan mencari apa yang ada dari isi teks bacaan Salah satu cara mencari informasi dari teks bacaan Dengan menggunakan daftar pertanyaan seperti ini Dengan membuat peta pemikiran seperti ini Berdasarkan adik Simba Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Gampang kan? Oke, itu saja pelajaran hari ini Nanti akan ada latihan-latihan yang misralan jelaskan Latihan-latihan dari buku Erlangga Dan buku-buku latihan yang lainnya Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Oke guys, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya Di video pembelajaran SD Tundas Global kelas 6 Daaah Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!